Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Mbak Mayun teman-teman pasti teman-teman nih udah lihat ya ada beberapa barang-barang di depan saya ini pakaian perngkapan yang lainnya gitu ya ya benar sekali hari ini saya mau buat video untuk apa persiapan persalinan di rumah sakit ya jadi sebelumnya sama bilang teman-teman ini adalah versi saya temen-temen soalnya kan setiap rumah sakit pasti berbeda-beda mungkin ada rumah sakit yang menyediakan ini ada rumah sakit yang tidak menyediakan itu gitu tapi kayaknya menurut saya barang-barang yang ada di depannya saya ini adalah barang-barang inti yang harus dibawa ya teman-teman jadi teman-teman nonton aja video ini sampai habis apa-apa aja yang nanti dibutuhkan untuk proses persalinan di rumah karena kebetulan rumah sakit yang saya nanti tempatin itu sama dengan rumah sakit pada saat saya lahirkan si Marlon ya teman-teman disitu waktu saya lahirkan si Marlon itu terlalu berlebihan teman-teman terlalu hiperbola saya bawa barang tuh banyak banget mungkin kalau bisa dibilang tuh satu koper tapi nggak koper gede lah teman-temannya koper kecil gitu terlalu berlebihan soalnya kan makhlum teman-temannya belum pengalaman nggak tahu apa aja yang harus dibawa tapi sekarang udah tahu dari pengalaman itulah kita belajar ya jadi kita langsung mulai aja ya apa-apa aja yang dibutuhkan yang pertama untuk si calon baby ya untuk si calon baby di sini ada tiga barang yang harus kita betul-betul apa persiapkan yaitu yang pertama pada saat di rumah sakit itu untuk tidur ya untuk tidur untuk santai-santai ria itu saya bawa cuma dua aja ya teman-teman nah karena kebetulan di sini juga ada beberapa musim teman-teman tapi tidak menentu musim disini ya teman-teman kalau musim dingin nanti begini tiba-tiba apa matahari muncul apa hangat dan sebagainya jadi disini juga saya persiapkan pakaian-pakaian untuk musim apa untuk musim musim dingin dan musim panas jadi apa ya kan bulan-bulan itu kan masih bingung ya teman-teman eh biasanya itu kadang-kadang panas kadang-kadang dingin jadi disini saya bawakan ke apa untuk santai-santeria baju ini ya baju langsungan dalaman gitu jadi nggak terlalu panas ya teman-teman nih terus kalau misalnya cuacanya tuh dingin ya walaupun kita di dalam ruangan gitu teman-teman dan ada penghangat ruangan itu tetap dingin biasanya ya temen-temen kalau memang cuacanya tuh dingin makanya disini saya bawakan yang kedua itu pakaiannya langsungan kayak gini ya teman-teman nih jadi kakinya tertutup gitu ya jadi yang langsungan kayak gini terus ini untuk santai-santeria ya untuk tidur-tiduran kayak gitu terus yang kedua itu pada saat hari pertama si babynya tuh lahir kan pastikan kita kepingin foto-foto ya foto-foto cantik untuk babynya ya di sini saya bawa gua juga ya teman-teman di sini saya bawa yang pertama itu yang ini nih tuh jadi hari pertama pokoknya saya mau foto dia ya foto cantik gitu seperti simarron juga hari pertama tuh saya banyak sekali foto-foto-foto apa foto-foto yang simarron ya tuh pantu yang jatuh terus yang kedua itu yang kayak gini teman-teman ya ini untuk sesi pemotretan hari pertama ya terus Oh ya teman-teman ini bandunya nih ini untuk calon si baby teman-teman tapi mamanya udah pakai aja ya soalnya cantik makanya dipakai dah ya terus ini untuk sesi pemotretan hari pertama terus untuk pulang ke rumah itu saya juga bawa dua ya ini ini untuk pulang ke rumah ya terus yang kedua ini nggak tahu yang mana teman-teman ya makanya sebuah dua nih teman-teman tuh tuh sama celananya ya Hai terus misalnya kalau nanti apa nggak terlalu panas gitu ya saya pakai kan teman-teman aja tapi kalau panas eh kalau kalau dingin gitu disini saya juga udah siapkan topi ya topi dan dan juga jatuh topi dan jaket kalau apa cuacanya dingin anginnya spoi-spoi gitu jadi kita udah sediakan jaket dan topi dan juga disini saya bawa dua kos kaki ya ini dua kos kaki sama ini yang terpenting teman-temannya waktu lahirnya apa waktu saya lahir lahirkan semarun itu sangat bawa sarung tangan temen-temen jadi mukanya tuh di cakar-cakar gitu walaupun susternya tuh udah potongin kukunya ya temen-temen tapi tetap aja dia garuk-garuk al mukanya dan mukanya tuh bekas-bekas apa garukan gitu kasihan banget lupa lupa-lupa banget saya bawa sarung tangan dan sebenarnya tuh bisa juga sih apa kos kaki dijadikan sarung tangan ya tapi pada saat itu sangat ada kepikiran temen-temen ya jadi sarung tangan ini harus bawa ya temen-temen soh jadi itu untuk si babynya baju-baju perlengkapan-perlengkapannya yang dibutuhkan terus ini apalagi Oh ya ini ada sarung ya ini sama tipis ya temen-temen sarung tipis nah karena nanti kan saya tinggal di rumah sakit yang mungkin dua sampai tiga harian gitu ya teman-teman dan saya diperbolehkan untuk sesar operasi sesar Alhamdulillah teman-teman soalnya kemarin pada waktu di rumah sakit itu mereka akan apa periksa ya yang pertama itu babynya gede terus yang kedua itu babynya kepala babynya tuh belum kebawa jadi kemungkinan diperbolehkan lah untuk sesar operasi sesar gitu teman-teman dan sarung ini nanti saya gunakan untuk menutupin apa kan rumah sakitnya kan dekat dari sini ya temen-temen jadi 2 menitan gitu jalan kaki jadi nanti itu kita pakai kereta bayi terus nanti di depannya itu saya tutupin pakai sarung tipis ini ya temen-temen gini biar nanti si bayinya tuh nggak langsung kena kepanasan ya nggak langsung kena sinar matahari gitu soalnya kan 23 hari dia di dalam ruangan terus tiba-tiba keluar gitu jadikan nggak mau ya kok sampai banyak tuh kaget gitu karena apa ya kena sinar matahari jadi kita tutupin ya di depan apa di depannya kereta bayi ya teman-teman kita tutupin pakai sarung tipis saja terus yang ini ada sarung agak sedikit tebal ya untuk nanti kita tutupin dia badannya dia ya terus ini ada sarung legendaris teman-teman ini sarung legendarisnya bapaknya ya jadi sarung ini harus dibawa ya setiap lahiran soalnya ini karena saya bilang legendaris soalnya waktu bapaknya dilahirkan di dunia ini dia langsung dibungkus dengan sarung ini dan sarung ini tuh dirajut ya dijahit sama omanya langsung temen-temen nih memang hangat sih ya jadi dia bilang katanya nanti enggak ada pakai sarung-sarung dari rumah sakit pada saat bayinya lahir jadi langsung dibungkus pakai sarung ini jadi ini harus turun-temurun untuk anaknya untuk cucunya untuk buyutnya ya pokoknya untuk keturunannya pada saat apa pada saat lahir langsung harus dibungkus pakai sarung apa rajutan yang dari neneknya ini jadi harus dibawa tuh temen-temen ya terus sama di sini tidak lupa minyak telon ya Pak Oh ya pada saat si Marlon itu dilahirkan di dunia ini temen-temen ya itu saya juga bawa minyak telon ya dan saya pakaikan minyak telon ini juga ke Marlon dan suster-suster yang ada di rumah sakit mereka bilang gini bawa apa ini terus saya bilang Oh bau ini minyak bayi minyak telon itu memang khasnya orang Indonesia kalau setiap lahiran gitu bayi-bayinya mereka tuh kita apa pakai minyak telon ini ya soalnya kalau bayi enggak bawa minyak telon itu kayak kurang bayi ke bayi-bayi kurang ke bayi-bayian gitu lah teman-temannya menurut saya jadi ini harus dibawa terus orang apa suster-suster yang ada di rumah segitu tapi bawa nya enak loh memang bawa nya wangi dan langit itu iya memang seperti itu jadi ini harus dibawa ya minyak telon udah kayaknya untuk si bayi udah semuanya temen-temen sarung terus pada saat pada saat nanti dia tidur-tiduran santai-santian itu terserah teman-teman sih teman-teman mau bawa atau enggak tapi rumah sakit rumah sakit yang saya nanti tinggalin itu mereka ada satu apa ada satu lemari di situ tuh banyak banget perlengkapannya si bayi ya baju-baju untuk si bayi tapi saya tetap bawa aja ya nih tapi untuk teman-teman mending bawa aja juga sih ya nih terus untuk sesi si pemotretan ya hari pertama terus baju yang nanti kita gunakan kita pakai pada saat babynya pulang ke rumah ya sama kos kaki dan juga salung tangan ya dan juga misalnya kalau di rumah apa di Indonesia musim-musim dingin gitu bawa jaket topi ya gitu kayaknya kalau untuk si bayi udah semuanya ya teman-teman sekarang untuk perlengkapan ibunya ibunya itu juga butuh teman-teman ya soalnya disana mereka tidak menyediakan barang-barang untuk ibunya temen-temen ya jadi kita harus menyediakan sendiri yang pertama itu handuk ya handuk di sini saya bawa handuk ya terus saya bawa sarung bali ya saya selalu kemana-mana teman-temannya saya selalu aja misalnya kalau liburan gitu ya pokoknya apapun itu teman-teman keluar rumah saya selalu bawa sarung bali soalnya selalu berguna untuk apapun itu ya teman-teman dan untuk lahiran nanti pasti bergunanya itu untuk bisa dijadikan sarung ya pada saat kita tidur ya kalau kepanasan gitu atau enggak mungkin dijadikan apa eh dijadikan rok gitu ya karena nanti kan saya apa operasi sesar jadi otomatis kalau pakai celana terus selananya nanti kan turun-turun terus nanti lengket di apa di bagian operasi gitu ya itu kan sakit ya temen-temen jadi kalau pakai sarung bali ini lebih plong lebih enak gitu ya tapi tetap aja saya bawa celana ya celana kain yang ronggar gitu tetap aja saya bawa ya teman-teman kalau di kamar aja mungkin saya pakainya nanti cuman sarung bali tapi kalau keluar kamar itu enggak mungkin masa saya pakai sarung balis teman-teman jadi kayaknya saya pakai celana-celana gitu ini celananya juga agak gede-gede gitu ya celana gede terus kain juga gini ya bukan celana levis ya temen-temen bukan celana jeans gitu jadi kelacaran kain ini terus sama baju nanti baju pulang untuk pulang Hello Kitty terus sama kaos selama saya tinggal di rumah sakit ya saya bawa tiga ya terus di sini juga ada celana-celana untuk nanti pulang ke rumah ini celana kain lagi ya pokoknya kalau menurut saya tuh kemenangan kalau setelah lahiran itu kita bawa yang apa bahan-bahan yang masih apa bukan bahan jeans gitu ya temen-temen bahan dari kain-kain seperti ini kayak longgar-longgar gitu soalnya kan perutnya kita kan masih sakit ya jadi lebih afdol lebih nyaman itu pakai yang masih kain-kain gitu ya itu jadi baju untuk pulang ke rumah terus baju pada saat kita tinggal di rumah sakit ya celana terus bagi apa sambung bawih sama handuk ya dan disini juga saya ada perlengkapan mandi ya sabun sampo sikat gigi nanti odolnya saya beli yang belum beli soalnya temen-temen ya ini pengkapan mandi terus perlengkapan make up ya nanti di sana juga saya buat video teman-temen ya dan nggak mungkin kan muka aku tuh pucat ya jelek terus buka apa terus buat video ya jadi disini saya bawa perlengkapan untuk make up ya nggak banyak-banyak juga sih temen-temen ya terus ini andalannya para wanita yang harus dibawa kemana-mana pas temen-temen tahu ya yaitu catok rambut nih sobat rambut temen-temen walaupun kadang-kadang itu enggak berguna ya temen-temen tapi saya selalu bawa mau itu untuk liburan lahiran selalu bawa ya untuk siapan siapa tahu siapa tahu rambutnya kita acak-acakan seperti sarang burung jadi catok rambut juga saya bawa ya temen-temen kayaknya udah semuanya di temen-temen perlengkapannya si bayi perlengkapnya si ibu ya udah jadi seperti itu aja ya temen-temen ya jadi seperti itulah temen-temen ya video saya kali ini semoga video saya kali ini bermanfaat bagi temen-temen semuanya temen-temen semuanya saya minta doanya semoga saya nanti proses persalinannya saya itu berjalan lancar ibunya dan selamat terus bayinya itu juga selamat sehat ya dan semoga video ini juga bermanfaat bagi temen-temen yang apa baru punya anak pertama ya jadi kayaknya ini barang-barang memang yang harus dibutuhkan pada saat kita lahiran di rumah sakit ya teman-teman ini barang-barang inti dan selebihnya kayaknya terserah teman-teman teman-teman mungkin mau bawa yang lainnya ini itu ya kan ini tapi ini versi saya dan menurut saya ini versi yang benar-benar apa sangat penting ya barang-barang yang penting barang-barang utama yang harus dibawa dan bagi temen-temen yang belum diberi momongan semoga setelah nonton video saya ini diberi momongan ya dikabulkan ya doanya sama Allah subhanahu wa ta'ala semoga juga cepat hamil terus apa nonton video ini lagi apa-apa aja yang dibutuhkan dan ya itulah temen-temen ya jadi saya ucapkan terima kasih sama temen-temen yang sudah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah nah nah selamat menikmati